Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini Dapur Ajib akan membuat bolu tape mini lembut banget, moist dan yang pasti enak banget langsung aja kita simak videonya bismillah untuk langkah awal kita haluskan dulu 200 gram tape singkong yang sudah dibuang bagian tengahnya, kita lumatkan dengan garpu, setelah itu campur dengan kental manis dan 1 saset santan instan, ini kita aduk sambil kita tetap lumatkan kemudian ini kita sisihkan dulu selanjutnya di wadah bersih campur 4 butir telur utuh, putih dan kuningnya dan ditambah dengan 2 kuning telur jadi ini kuningnya aja 135 gram gula pasir bisa ditambah jika suka manis 1 sdm pasta vanila dan 1 sdm tsp, kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata dan kita naikkan kecepatan mixer secara bertahap sampai kecepatan tinggi hingga adonan mengembang kaku kental berjejak kemudian masukkan campuran tape yang dihaluskan tadi secara bertahap, ya ini saya masukkan 2 kali aduk dengan speed paling rendah asal tercampur rata kemudian masukkan sisa tape tadi sampai habis, baru kita aduk lagi dengan kecepatan yang paling rendah sampai tercampur rata sebentar aja ya, gak usah lama-lama kalau sudah, kita masukkan bahan kering ada 1,4 sdm garam dan 1,5 sdm baking powder 20 gram susu bubuk dan 250 gram tepung terigu ini saya masukkan 2 kali tepungnya kemudian kita ayak aduk dulu seperti ini kemudian aduk dengan speed paling rendah asal tercampur rata dan kita masukkan lagi sisa tepungnya sampai habis ini diayak supaya tidak ada tepung yang bergerindil aduk dulu seperti ini baru diaduk lagi dengan speed paling rendah sebentar aja asal tercampur rata kalau sudah, masukkan 200 gram margarin yang sudah bersuhu ruang aduk lagi dengan kecepatan paling rendah asal tercampur rata selanjutnya ini kita ratakan dengan menggunakan spatula sisir bagian pinggiran yang belum tercampur dan aduk balik sampai semua bahan benar-benar tercampur rata pastikan tidak ada margarin cair yang mengendap di bagian bawah ya kalau sudah, ini siap untuk dituang ke loyang cetakannya saya pakai diameter 8 cm ini saya olesi dengan margarin dan ditaburi tepung kemudian masukkan adonan 3 per 4 dari tinggi cetakan kemudian diratakan dan bisa kita kasih topping saya pakai keju untuk toppingnya sesuai selera aja dan saya tambahkan sedikit coklat chip kemudian ini saya oven dengan suhu 160 derajat saya pakai oven gas ini cukup pakai api bawah kalau kalian pakai oven listrik bisa pakai api atas bawah ya kurang lebih 25-30 menit nah ini dia hasilnya kalau pakai oven gas cukup pakai api bawah aja atasnya itu sudah kecoklatan jadi tidak perlu dinyalakan api atas nah ini bisa kita biarkan dulu sampai hangat baru kita keluarkan dari loyang nah ini bisa dilihat bagian bawahnya itu tidak lengket ya bisa dilihat seperti ini hasilnya untuk olesannya juga bisa pakai olesan Carlo KW nanti saya akan tuliskan resepnya di deskripsi Bismillahirrahmanirrahim langsung aja yuk kita cobain ini pas dipotong lembut banget teksturnya ini memang padat ya tapi ini tetap lembut rasanya juga benar-benar gurih karena ini pakai tape, santan dan juga margarin jadi benar-benar gurih enak banget yang pastinya kalian wajib coba di rumah selamat mencoba di rumah semoga video ini bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati